SMK Negeri Satu Tanjung di tahun 2022 ini memasuki usia 52 tahun. Salah satu sekolah yang cukup lama eksis di Tabalong ini pun menggelar berbagai kegiatan dalam memperingati hari jadi sekolah. Bahkan salah satu alumninya yaitu Kapolres Tabalong, turut hadir memotivasi para siswa. Dalam memperingati hari jadi SMK Negeri Satu Tanjung, pihak sekolah menggelar berbagai kegiatan. Pasalnya di bulan Juni ini SMK Negeri Satu Tanjung memasuki usia 52 tahun. Peringatan hari jadi diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan warga sekolah, salah satunya seperti Jalan Sehat yang digelar pada 27 Mei lalu. Kegiatan ini dimeriahkan para siswa, guru, hingga tenaga kependidikan di sekolah ini. Selain itu pihak sekolah juga menyelenggarakan berbagai lomba seperti membuat kopi dan baket bunga untuk para guru. Serta lomba menghias tumpeng yang diikuti seluruh perwakilan kelas di sekolah ini. Kegiatan juga diisi berbagai penampilan dari para siswa dan dewan guru, sehingga menambah kemeriahan peringatan hari jadi. Di puncak peringatan hari jadi pihak sekolah mengundang Kapolres Tabalong untuk memberikan motivasi bagi para siswa dalam upacara bendera yang digelar 20 Juni 2022. Kapolres Tabalong AKBP Rija Mutakin sendiri merupakan alumni SMKN Satu Tanjung tahun 1997. Dalam amanatnya, Kapolres AKBP Rija Mutakin mengajak para siswa untuk memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin dalam mengaktualisasi diri ke arah yang positif dan menyebar kebaikan. Namun ia juga mengingatkan para siswa untuk melindungi diri dari dampak negatif perkembangan teknologi. Kepala SMK Negeri Satu Tanjung, Liz Sulastrini, berharap di hari jadi yang ke-52, sekolah ini dapat terus meningkatkan eksistensinya dalam memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak. Mudah-mudahan kita menjadi sekolah yang hebat, sekolah maju, sekolah yang berkembang, menjadi yang utama di Kapolres Tabalong. Dan saat ini kita terus melakukan sebuah terobosan-terobosan dan Alhamdulillah pada tahun 2022 ini kita ditetapkan sebagai sekolah pusat keumunan. SMK Negeri Satu Tanjung ini merupakan salah satu sekolah yang sudah lama eksis di Tabalong. Saat ini, sekolah ini menampung 1.940 siswa yang tersebar di 8 program keahlian. Dari Umas SMKN Satu Tanjung, untuk TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.